Presiden Jokowi Dodo menegaskan KPK tidak bisa diintervensi, menyusul penyataan Menkopol Hukam Wiranto yang meminta KPK menunda pengumuman tersangka korupsi bagi calon kepala daerah. Ketua MPR, Sulkifli Hasan juga menegaskan tak boleh ada intervensi dari pihak manapun terhadap KPK. Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal pernyataan Menkopol Hukam Wiranto yang meminta KPK menunda pengumuman tersangka korupsi bagi calon kepala daerah. Presiden memastikan KPK tidak bisa diintervensi. Presiden juga menolak berkomentar lebih jauh ikhwal pernyataan Wiranto meski ditanya berulang-ulang oleh wartawan. Pernyataan Pak Wiranto. Oh, silakan bertanya ke Pak Wiranto. Ini atas persetujuan Bapak. Silakan bertanya ke Pak Wiranto. Yang saya tahu KPK itu independen. Cukup, cukup. Sementara itu, Ketua MPR, Sulkifli Hasan menegaskan tak boleh ada intervensi oleh pihak manapun terhadap KPK terkait kewenangannya mengumumkan penetapan tersangka. Karena itu, berbagai pihak diminta menghormati hal tersebut dan menunggu hingga KPK mengumumkannya tanpa harus melakukan intervensi. Kan itu haknya hukum. Kita nggak bisa intervensi dong. Tidak bisa KPK diintervensi kan nggak bisa. Itu haknya KPK. Hanya, seberkali-kali saya tegaskan, pilkada ini mahal. Nah, untuk membiaya itu gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya itu gimana? Saksi aja, Jawa Barat itu 80 ribu. Kalau kali 200 pera, 200 ribu, sudah 160 miliar. Bagaimana cara cari uangnya itu? Yang boleh sah, gitu ya. Nah, ada dua cara kan, ditanggung negara, atau partai politik dibolehkan untuk mencari uang. Ini kan dua-duanya nggak boleh. Negara nggak tidak membayai saksi, partai politik tidak boleh mencari uang. Lalu gimana? Sebelumnya, Menko Polukamiranto meminta KPK menunda mengumumkan nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi dengan alasan akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Tim Liputan, Berita 1.